Saudara-saudarikum, diantara amalan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi SAW pada rangkaian penunaian ibadah siam, khususnya di bulan Ramadan, adalah ibadah sahur. Sahur terambil dari akar kata tiga huruf sin, ha, dan ra. Pada mulanya, akar kata ini, sin, ha, dan ra, menunjuk pada waktu singkat menjelang datangnya fajar. Bila kita kalkulasikan saat ini fajar, misalnya jam 4.43, waktu Indonesia bagian barat di Banten misalnya, maka setidaknya kita ambil 15 sampai 30 menit kurang lebih. Jadi, 4.15 hitungan kasarnya, dimulai waktu sahar sampai tiba fajar 4.43, itulah sahar. Jama'nya disebut dengan ashar, saharun, jama'nya asharun. Di dalam Al-Quran, Allah memberikan sifat mulia, memuliakan segolongan orang yang mengkhususkan amalan istighfar, permohonan ampunan dan taubat di waktu sahar. Dicontohkan di Al-Quran surah ke-51, misalnya, surah Al-Dhaniyyat di ayat ke-18. وَبِلْ أَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Ada segolongan orang taqwa yang memiliki amalan spesial, setelah ia tahajud, sebelum tiba waktu fajar, di waktu sahar, ia menyembuhkan diri dengan banyak beristighfar kepada Allah SWT. Allah juga mengelompokkan orang-orang yang gemar beristighfar di waktu singkat menjelang fajar, pada kelompok yang spesial, bahkan disandingkan dengan orang-orang yang memiliki kekuatan sabar dalam menghadapi musibah, orang-orang yang gemar berinfak, orang-orang yang khusyuh dalam ibadah. Di Al-Quran surah ke-3 Al-Imran, di ayat ke-17, kita mendapati keterangan itu. Misalnya, saat Allah berfirman, Ada golongan orang-orang yang imannya cukup kuat, mereka itu orang-orang yang mampu bersabar dalam setiap ujian kehidupan, orang-orang yang mampu membenarkan dan mengamalkan setiap apa yang Allah dan Rasulnya beritakan, orang-orang yang khusyuh dalam ibadah, orang-orang yang gemar berinfak, dan orang-orang yang giat beristighfar, memohon ampunan pada Allah di waktu sahar. Sahar waktu singkat menjelang fajar. Aktivitas yang dikerjakan di waktu sahar disebut dengan sahur namanya. Sekali lagi, aktivitas yang dikerjakan di waktu sahar disebut dengan sahur. Karena itu, jika disandingkan aktivitas ini dengan makan sebelum menunaikan ibadah puasa, menjadi bagian sunnah yang diisyaratkan juga dalam Al-Quran. Misal di surah Al-Baqarah, ayat 187 di penghujung ayatnya, jika kita mengambil keumuman maknanya, wa kulu wa syarabu hatta yatabanyyanalakumul khayyutul abiyadu minal khayyutil aswadi minal fajar. Makan dan minumlah engkau. Dipersilahkan senyamannya sampai tibalah waktu fajar itu muncul, ditandai dengan benang putih yang membelah kegelapan malam. Ini satu kata kiasan seperti cahaya yang membelah fajar sadiq yang menghilangkan kegelapan malam, menandai bahwa malam telah dibelah, hilang malam, muncul kemudian fajar. Makan dan minum senyamannya. Sekalipun ayat ini diturunkan untuk juga memberikan satu perbedaan dari kebiasaan orang-orang ahli kitab, yang dahulu umumnya mereka puasa tidak makan sahur terlebih dahulu. Atau juga sebagian dari kalangan ahli kitab yang mereka menunaikan puasa sampai dengan malam harinya. Sehingga sahabat banyak berdiskusi. Apakah puasa Ramadan ini sama seperti orang-orang terdahulu? Maka Allah menurunkan ayat ini untuk memberikan penguat bahwa puasa cukup ditunaikan dari fajar sampai dengan maghrib. Padahal pun ada maghrib, silahkan makan, minum senyamannya sampai menjelang fajar. Di antara aktivitas makan, minum, menjelang fajar itu, itulah yang disebut dengan sahur. Anda boleh makan bahan maghrib, Anda boleh makan bahan isya, tapi kalau Anda makan, minum, menjelang fajar di waktu sahar, maka itu disebut dengan sahur. Dalam sahur, Nabi SAW memberikan satu keistimewaan, yang sekaligus menjadi rahasia bagi amalan istimewa ini. Penjelasan itu diantaranya didokumentasikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau. Dalam topik Assyam, terdapat 97 topik dalam sahih Al-Bukhari. Di topik kitab Assyam, topik tentang puasa, nomor hadith 1923, dari sahabat Anas bin Malik, radiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, Tassahharu, fa'innafis sahuri baraka. Tassahharu, makan sahurlah kalian. Makanlah kalian di waktu sahar, sebelum kalian menunaikan puasa. Demikian penjelasan sahabat Nabi SAW. Fa'innafis sahuri baraka. Kenapa ya Rasulullah? Maka sungguh aku tegaskan, kata Nabi, makan di waktu sahar itu mengandung keberkahan. Nah ini rahasianya. Jadi ada keberkahan yang didapatkan pada aktivitas makan di waktu sahar menjelang berpuasa. Umumnya orang mendapati waktu ini, waktu paling nyaman untuk beristirahat, tidur, menunggu datangnya fajar. Tapi Nabi memotivasi kita untuk bangun, makan dulu, sebelum menunaikan puasa di waktu fajar. Kenapa? Ada keberkahan di dalam. Saudara, apa itu berkah? Dalam bahasa Arab, berkah itu setidaknya dipahami dengan Ziyadatul Khair, wastimraruhu. Bertambahnya nilai-nilai kebaikan disertai dengan konsistensi dalam penunaiannya. Bertambahnya nilai kebaikan disertai dengan konsistensi dalam penunaiannya. Jadi ternyata, dalam sahur itu ada kebaikan. Dan kebaikan itu cenderung konsisten untuk dikerjakan. Para ulema meriset, apa kiranya yang dimaksud dengan kebaikan yang muncul dalam waktu sahur pada aktivitas makan ini? Maka sebagian mereka berkata, dari sudut pandang fisikal, makan di waktu sahar bermanfaat pada keadaan fisik untuk menguatkan kita dalam menunaikan puasa, menahan lapar, haus, dan sejenisnya. Dibandingkan dengan makan jam 8 malam, jam 10 malam, atau jam 2 malam, yang saat itu dilakukan sah. Tidak menjadi masalah. Namun ketika itu dikerjakan, lalu lantas beristirahat. Kita beristirahat, menunggu fajar, sampai dengan mau ngerib tiba, durasi menahan lapar dan haus terasa lebih panjang. Dibandingkan dengan kita makan, minum, menyiapkan diri, menjelang fajar, dekat ke waktu fajar. Sehingga durasi kita menahan lapar, haus saat berpuasa, semakin pendek, dan olahan dari makanan minum itu menjadi energi, semakin optimal, untuk dialirkan pada bagian tubuh kita. Itu riset ulama yang pertama, terkait dengan keberkahan makan di waktu sahar. Yang kedua, ada yang meriset juga secara maknawi, menunjuk pada keberhasilan seseorang, menunaikan sunnah nabi ini, salah satunya adalah, suksesnya makan di waktu sahar. Yang kita sebut dengan makan sahur itu, tak kawah makanan itu dan minuman itu, menjadi energi, menjadi tenaga, yang disupportkan pada bagian tubuh kita, untuk meningkatkan kebaikan yang konsisten, saat menjalani ibadah kuasa. Nah ini sangat dalam sekali, sangat dalam sekali. Jadi ada orang boleh jadi, dia makan, minum, di waktu sahar. Dia ikut sahur, bahkan makannya banyak, minumnya banyak. Tiba kemudian waktu fajar. Tapi sayangnya, antara fajar sampai ke maghrib ini, ternyata makanan itu, tidak terolah menjadi energi, yang mendorong pelakunya berbuat baik. Baca Qur'annya minimalis, sholat sunnahnya minim, sholat al-kohahnya minim, misal. Maka, ini menunjukkan dan memberikan kesan bahwa, makan di waktu sahurnya, itu hanya memberi manfaat bagi fisiknya, tapi berkurang dari segi keberkahan. Sebaliknya, jika makan itu benar, yang dimakan halal, cara mendapatinya halal, kualitasnya benar, menyehatkan buat tubuh, walaupun sedikit yang dimakan, maka ciri keberhasilan sahur itu, dia bisa menghasilkan energi, yang meningkatkan pelakunya, untuk bisa bersemangat, menunaikan ibadah, dan ragam kebaikan lainnya. Dia makan, dia sertai dengan istighfar. Begitu dimulai waktu puasa, yang terjadi, bacaan Qur'an dia meningkat, zikir dia meningkat, istighfar dia meningkat, sholat dia meningkat, bekerjanya semangat. Dulu, waktu ada operasi militer, di zaman Nabi, orang badar itu, itu kan berlangsungnya di waktu puasa. Dan banyak sekali operasi-operasi militer, dalam konteks bertahan, ketika diserang oleh musuh, pada umumnya, itu banyak terjadi di waktu puasa. Bahkan kemerdekaan kita Indonesia, jangan lupa, kita merdeka, negara kesatuan publik Indonesia, mendapatkan kemerdekaannya, itu di waktu Ramadan. Dan deklarasinya hari Jumat, di bulan Ramadan. Jadi sesungguhnya, makan sahur itu, melahirkan energi yang luar biasa, untuk segala perbuatan baik. Fisik baik, intelektual baik, spiritual baik, itulah yang dimaksud, fa'idnafiz sahuri, barakah. Untuk itu, ada baiknya. Di detik ini, kita mencoba mengevaluasi, saya pribadi, kita semua, pertama saling mendoakan, kedua, saling mengevaluasi pada diri kita, apakah dalam sahur itu, sekedar makan, sekedar minum, atau, dalam sahur itu, ada sunnah yang berlaku, ada keberkahan yang bekerja, mendorong kita, untuk terus semangat, dan optimis, berbuat kebaikan. Yang terpenting, dibalik itu semua, adalah, niat kita, mengerjakan sahur, untuk mengikuti, sunnah Nabi, s.a.w. kalau ada yang bertanya, bagaimana caranya, kita mengonversi sahur, sehingga jadi energi yang baik, pertama, niatkan, untuk mengikuti sunnah Nabi, s.a.w. Yang kedua, yang paling penting adalah, berdoa kepada Allah, minta, supaya diberikan kemampuan, ditolong oleh Allah, yang dengan itu, bisa meningkatkan ibadah kita. Di antara doanya, untuk meningkatkan zikir kepadamu, banyak bersyukur kepadamu, meningkatkan ibadah, kepadamu. Barangkali, ini yang bisa disampaikan.